yang lambat namun pasti maka terus disini Nabi berdoa Allahumma salim salim dan seluruh para Nabi berdoa kepada Allah atas umatnya agar diselamatkan maka dari keutamaan kaum muslimi nahnul akhiruna al awaluna yaumal qiyam dan ini nas hadith yang datang diriwayatkan oleh imam al bukhori dan muslim dari Abi Hurayro nahnul akhirun al awaluna yaumal qiyam wa nahnul awal man yaduhulul jannah bahwa kita kata Nabi Muhammad adalah orang-orang yang paling akhir namun kita orang-orang pertama yang masuk kepada surga dan usku robaku biar nahnul al muslimi biar nahnul akhirun al awaluna yaumal qiyam wa nahnul awal man yaduhulul jannah sekarang sekarang diantara santri disini yang ada siapa yang duluan kita pada lapar memusahakan siapa yang duluan dapat hamburger misalnya puturnya hamburger semua orang yang duluan lebih enak atau nanti yang akhir tabur diberikan satu lima menit lagi satu lagi dimasak hamburger maka mana yang lebih duluan al awal menikmati kenikmatan yang ada yang kedua setelah awal yang santri disini yang keempat puluh maka dia mungkin merasa perutnya keroncongan 39 dari nomor buruk dan mereka makan di depan kita dapat makan dapat makan sudah selesai maka mereka baru masuk baru dapat bagian baru makan mana yang lebih nikmat yang pertama apa yang terakhir apa yang tengah-tengah jelas yang pertama dan disini bukan hanya masalah makan hambur jadi pada lapar masalahnya kenikmatan dari Allah surga maka mungkin satu detik pun kita tidak mau memberikan kepada teman-teman kita dan berlomba-lomba untuk mendapatkan kenikmatan yang puncak primain maka itulah kaum muslimin dan bahkan kita orang pertama yang masuk kepada surga ni'mah faedan umat umatnya nabi nuh mereka ada yang seperti kita kaum muslimin dan mereka ada yang masuk kepada surga walakin umat Muhammad sallallahu wa alihi wa Fatima wa kam'i umat Muhammad wassalahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam min daka zaman zaman Nabi, Assohaba ila akhiryaw makanya yang paling banyak umat dari Muhammad akhbar umatan, idan ilamata jagrium, jagrium, jagrium jagrium, islid menunggu, maka ini adalah kenikmatan walaafin awal dhukul ilal jannah wa awal dhukul ilal namolah idhaka na min ahlil kaba'ir wa allah yardu'illah bilkadali yadribuhum maka masuk kepada api meraka duluan mana? duluan kaum muslimi masuk api meraka atau ditunggu biar mereka dulu masuk api meraka dari umat yang lain yang mana hadith ini diriwayatkan oleh ashabu sunan maka ini keutamaan juga dimana kita ini umat yang paling awal di hisabah idhan al-hisabah nahnu awal yukalu aynal umah al-umiyyah mana umat yang nabinya dulu tidak baca tulis fanahna al-akhirun al-awalun yawmal kiyamah maka semua proses di hari kiyamah kita diawalkan ada penucapan di dalam hadith la yataqallamu yawma'idhin ahadun ila rusul faqallamu rusul yawma'idhin Allahumma sallim sallim maka ini menjadi dalil fayakulu kulun anbiya di umatihi sallim sallim fa'i rabu sallim sallim mada sallim al-awal fi'lun amr wa sallim ashani tawki wa hada amr mukhatab takdiruhu ya rab sallim min doror sallim hakadabas sallim fi'lun amr doa ilallah sallim selamatkanlah idanuhunaka harfunida wa huwa mahduf takdiruhu ya rab sallim ya rab sallim min doror sallim idan hakada iqrab Allahumma sallim sallim idan-idan samitah ada du'a min al-anbiya ma'iqrab sallim fi'lun amr biharfi idan ya rab bana sallim min doror sallim ay ija'al salimin min afatihi aminin min muhafatihi maka minta kepada Allah agar selamat dari keburukan asirat yang mana dia itu bisa menjatuhkan bijin dan lebih tajam daripada pedang dan adakah lagi padatnya maka hadis ini baratulah fi'ku dari hadis syafa'ah yang beristidlar padatnya ahdi sunnah wal jama'ah bahawa nabi yasfa'li ahlil kabalil min umati ini pendalilannya nabi mendawakan Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim Allahumma sallim Allahumma sallim sallim ada pun terontok al-khawarid dari al-wa'idiyah wal-mu'tajilah faza'amu anna syafa'atan nabi muhammadin sallallahu alaihi wa'ala lih wasallam innama hiyalil mu'minin khasah fi rafi darajat wahadar hadis rafi darajat maka kelompok al-khawarid mereka masih mengatakan Allah memberikan syafa'at atau nabi memberikan syafa'at tapi syafa'atnya bukan untuk ahlil kabalil lima dali'an al-khawarid yakulun ahlul kabalil finna khalidan fi'ah orang-orang yang berbuat dosa dan mati dalam keadaan berdosa kekal di alim raka wahadakul merdut bila dalil wahadadalil rada'alayhim bapa nabi memberikan syafa'at kepada kaum muslimin untuk selamat dari sirot dan ucapan nabi bahwa Allah mengharamkan api neraka untuk memakan dari kaum muslimin yang memang terjatuh kepada masyarakat dan terpanggang di api neraka tentunya tidak terpanggang seperti kufar maka dari keutamaan kaum muslimin meskipun masuk kepada api neraka pun maka masih ada bagian-bagian yang diharamkan oleh api neraka untuk tidak melahap semua badannya maka hadis ini menunjukkan tentang fadha'il sholat Allah fadha'il sholat menunjukkan dari keutamaan orang yang sholat diantaranya mereka melaksanakan ruku wa sujud maka Allah tidak rilo orang-orang muslim yang masuk kepada api neraka meskipun sementara dari mau ke sujud untuk dilahap api neraka lima ada liana sujud para palahufikum min aftal taqahru ilallah hijjallahu anna tidak su'ilah kenapa kok alat sujud yang selamat kan ibadah masih ada alat lain misalnya berdiri hanya dua kaki atau melaksanakan ruku dan sebagainya kenapa disebutkan asharus sujud maka yang pertama sujud adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah maka telah datang hadith yang direwetkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya atau hadith yang pertama direwetkan oleh Imam Muslim tentang masalah sujud maka sujud itu adalah bagian dari ibadah sholat yang mana manusia pada saat itu lebih dekat kepada Allah dibanding berdiri dibanding ruku dibanding iqidang dibanding waktu tersyahud maka hadith hadith muslim an abi hurairah maka al-azdi agar yuk suruh sujud selain dari hadith muslim tadi menyebabkan seorang muslim dekat kepada rohnya maka jika kalian ingin Allah meninggikan derajatnya di dunia sebelum akhirat dan di hari akhirat di hadith an abi fatimah wa haddahl hadith kamu melaksanakan sujud karena tidaklah seorang yang melaksanakan sujud kecuali Allah mengangkat derajatnya dengan sujud tersebut hey yuk kemengkan bim ayo bangun tukang tidur bedas idankum hatta yadhab angka an-no'as sampai hilang rasa kantuk maka di dalam hadith ini menjadi pendahilan dari ibadah sujud maka jika kalian wahai bani adam wakaw muslimin ingin lebih diijabahi oleh Allah doanya maka doalah di waktu sujud karena akrab lumaya kunul abdu min rabihi wahuwa sajidun faaksiru doa makalah faaksiru doa dalil as-sujud min asbab ijabati doa dari penyebab diijabahi doa berkata nabi kepada abu fatimah aksir sujud tidaklah seorang yang sujud itu kecuali Allah mudahkan segalanya di dunia ini dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Maka hadis ini mahaluh hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Mubarak dikitabnya as-sujud dari jalan Ibn Lahiyah Anil Harith Ibn Yazid An-Kathir Al-A'rad An-Abi Fatimah Maka Sanat jadi seri mahaluh doa if dikarenakan Ibn Lahiyah namun telah datang jalan yang lain yang menjelaskan tentang permasalahan ini seperti diriwati oleh Imam Ibn Majan yang mana jalannya dari Al-Walil Ibn Musrib Haddathana Abdul Rahman Ibn Thabid An-Abihi An-Ma'kul An-Kathir Ibn Murrah An-Abba Fatimah Haddathah yang susahnya sama dari jalan yang lain maka sanat ini sanat yang sahih kita lanjutkan atau sudah cukup terserah lanjutkan atau sudah cukup sudah cukup tidak nak tak lah nah terserah mula khairah wabarak Allah wafi ilmikum Amin